Karya Patih Wirat Maja Tulis di dalamnya sudah berubah dari tradisi yang berkembang dari masa sebelumnya Nah tampaknya Patih Wirat Maja ini telah mencuri perhatian dari kalangan orang-orang Belanda Karena karya beliau ini dianggap sebagai babat baku atau babat standar Dan juga buku sejarah yang bisa memandu orang-orang asing dan orang-orang awam terutama Untuk mendapatkan pengetahuan yang paling mudah Nah tentu saja karya-karya babat dalam bentuk tembang Bagi orang-orang yang tidak menguasai bahasa kiasan Bahasa mitos, bahasa legendaris, bahasa legenda Dan juga bahasa-bahasa dongeng Maka dia akan sulit untuk memahami isi dari karya babat itu Maka Patih Wirat Maja ini rupa-rupanya telah mengisi kekosongan Dari karya babat yang bersifat natural Nah sehingga banyak orang yang kemudian menyenangi dan menyukai karya patih itu Nah sehingga kemudian karya itu memang diterbitkan ya Di purbalingga itu pada tahun 1932 Meskipun upaya yang lebih luas telah mengalami kegagalan Jadi sebenarnya karya Patih Wirat Maja ini juga sempat itu ya Dikirimkan kepada penerbit balai pustaka Tetapi rupa-rupanya naskah yang dikirimkan ke sana Ditolak Artinya tidak bisa diterbitkan Tentu saja pada masa itu Penerbit pasti menilai kualitas karya itu gitu ya Menurut pandangan mereka ini tidak layak terbit Nah sehingga karena ditolak maka kemudian ada upaya-upaya untuk menerbitkan lagi Nah memang penerbit elektrisse Drew Carey Tan Purbulingga ini Merupakan penerbit lokal yang mempopularkan karya ini kepada masyarakat Baik orang Indonesia maupun orang Belanda Nah karya ini memang kemudian mendapatkan tambahan dari Patih Purwasupraja Dan rupanya Patih Purwasupraja bisa membaca bahwa orang-orang Belanda juga kelihatannya mempunyai perhatian Sehingga Patih Purwasupraja itu kemudian membuat semacam ringkasan babat banyak mas Yang kemudian diterbitkan dalam bentuk ringkasan dua lembar Seperti pamflet dua lembar Dan kemudian pamflet itu diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda Jadi supaya orang-orang Belanda di Banyu Mas itu bisa membaca dan memahami isi babat Banyu Mas Dengan lebih mudah Dengan judul Witrexel Wit de Babat Banyu Mas Jadi ringkasan itu merupakan suatu bentuk bahwa karya Patih Wirat Maja ini merupakan karya yang populer Karena dibaca oleh banyak orang dan rupanya juga pernah diterbitkan di Yogyakarta Ya oleh percetakan Marty Mulia Meskipun hasilnya kita belum mendapatkan bukti fisik gitu ya Tetapi rupa-rupanya telah diubah ya Jadi naskah cetakan itu kemudian telah dialihaksarakan lagi dalam bentuk tulisan Jawa Jadi naskah cetakan diubah menjadi naskah tulisan Jawa Dan naskah cetakannya ternyata memang sulit untuk diperoleh ya Karena ini di cetak ya lebih dahulu daripada yang ada di Purbalingga itu Ya jadi kelihatannya hasil cetakan itu tidak sampai ke Banyu Mas Ya tetapi paling tidak kita hanya mendapatkan beritanya saja Tetapi rupa-rupanya pada masa tahun 50-an Karya Wirat Maja ini juga tampaknya di Ya sangat populer dalam masyarakat Sehingga kemudian di cetak ya dalam bentuk stensil Karena pada waktu itu belum ada fotokopi Maka stensil adalah salah satu cara Agar naskah itu bisa dibaca oleh banyak orang Untuk kepentingan pengetahuan bersama Nah inilah salah satu teknologi yang dianggap modern pada masa itu Yang kemudian nanti akan tertinggal lagi dengan adanya mesin fotokopi Jadi karena mesin fotokopi belum ada Maka kemudian orang menyalinya dalam bentuk stensil Nah dari stensil itu nanti diperbanyak lagi Sehingga orang bisa menikmati karya Pati Wirat Maja itu Sekian Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton